Baim Wong datangi rumah mertua sebelum ugat cerai Paula Verhoeven gegara diselingkuhi. Aku gak bisa. Baim Wong mengaku sempat mendatangi rumah mertua sebelum gugat cerai Paula Verhoeven. Adapun Baim Wong datang untuk menegaskan rumah tangga dengan Paula sudah tak bisa dipertahankan. Saya datangi orang tua dia, saya udah bilang kalau saya tuh sudah tidak bisa. Akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir. Besoknya terakhir itu ya beginilah. Katanya melansir YouTube Intense Investigasi, Selasa, 8 Oktober 2024. Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. Saya cuma gak mau kedua anak itu tahu masalah ini cuma tambah ke sini itu. Ketidakjujuran itu semakin bertambah. Saya sebenarnya gak percaya ya. Saya ingin menyelesaikannya secara baik-baik itu. Bebernya. Sebelumnya, diakui Baim Wong sudah sejak setahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya. Tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dihianati oleh sang istri. Namun, Baim enggan untuk Suuzon dengan menduga adanya perselingkuhan. Namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah satu tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. Baim Wong menyebut sudah sejak setahun ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikan air mata mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya.